Hai Raya Idul Adha yang bertepatan dengan masa PPKM darurat pemisah membuat penjualan hewan kurban di pasar hewan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menurun drastis. Penurunan penjualan bahkan mencapai 90% lantaran banyaknya pelanggan yang enggan datang ke pasar hewan. Penurunan drastis penjualan hewan kurban terjadi di pasar hewan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penurunan penjualan diduga berkaitan dengan hari terakhir pelaksanaan PPKM darurat Jawa Bali. Pertangga 7 Juli pasar hewan Tanjung Sari telah ditutup sementara hingga masa PPKM darurat berakhir. Namun masih bukannya pasar hewan di masa PPKM darurat ini dimaksudkan untuk sosialisasi bagi peternak terkait penutupan setelah sebelumnya terjadi penolakan. Pertama digunakan untuk pasar sosialisasi, kedua apabila langsung ditutup hari ini tanpa pemberitahuan lebih awal, ini akan digunakan persoalan dan akan rame lah kami tidak menjamin keamanannya. Menurut salah seorang penjual sapi kurban, penurunan penjualan mencapai 90%. Kondisi tersebut dikarenakan banyaknya pembeli yang mengurungkan niatnya untuk datang ke pasar hewan, dampak pelaksanaan PPKM darurat. Jalan yang nantikan di Bandung ditutup, jalannya semuanya garut juga ditutup, jadi enggak mau beli ke pasar. Jadi pada enggak berani, enggak berani. Ya simpatisan pada pemerintah gitu kan, gitu. Meski mengalami penurunan jumlah penjualan, namun kondisi harga hewan sapi dan kambing terpantau masih stabil. Sapi ukuran sedang masih dikisaran harga 12 hingga 15 juta rupiah, dan ukuran besar simental limosin dikisaran 40 hingga 50 juta rupiah. Sementara harga kambing dan domba 3 hingga 5 juta rupiah per ekornya. Diki Guntara, Bandung TV